Musik Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol Martwani Sormin melakukan peninjauan sekaligus meresmikan Kampung Tangguh Nusantara yang dilaksanakan di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara Kapoldasu beserta rombongan disambut oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Dayan beserta PJU Polres Pelabuhan Belawan dan Wakil Bupati Deliserdang, Yusuf Sireger Kampung Tangguh Nusantara dibentuk oleh Polres Pelabuhan Belawan sebanyak 10 desa dan Kabupaten Deliserdang terdiri dari 4 desa Salah satu pembentukan desa Tangguh Nusantara adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan meningkatkan ketahanan pangan nasional yang merupakan program pemerintah Di akhir kegiatan peresmian, Kapoldasu melakukan penaburan bibit ikan lele sebanyak 50 ribu ekor penyerahan secara simbolis ribu paket sembako, 10 ton pupuk, dan 500 buah masker, serta foto bersama Ini kampung tangguh ini hari ini kita resmikan di 10 desa di Kecamatan Hamparan Perak Kebetulan Kecamatan ini adalah basis pertanian Apa yang kita berikan adalah pupuk dan benih ikan Untuk apa? Supaya masyarakat ini tangguh Karena kebetulan basis mereka adalah pertanian Harapan kita dalam masa pandemi coronavirus ini Dengan 10 kampung tangguh di Kecamatan Hamparan Perak Yang menjadi bagian pemerintahan Deliserdang dan Kota Madiya Medan Ini juga akan mengurangi beban warga masyarakat Dari Belawan Sumatera Utara, Persa Oransi Torus, Tribreta TV Salam, Tribreta Terima kasih telah menonton!